Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Tribrata TV 12 Berita hari ini ialah tentang penangkapan terhadap pemilikan pad mobil palsu yang menganiaya super taksi online di tol dalam kota Program Metro Jaya menetapkan David Ulianto Pemimpin Mazda berkelak mobil palsu yang menganiaya super taksi online di tol dalam kota sebagai tersangka Pemimpin Pol Turno Yudowis Nuwa Andiko mengatakan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan pihaknya menetapkan David sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api jenis air sopreni Penganian yang terjadi di Toto Manggrogol, Petamburan Jakarta Barat pada hari Kamis 4 Mei ini bermula saat David tidak terima mobilnya dipotong oleh pengadar taksi online yang berujung terjadinya penganiayaan Akibat peristiwa tersebut, korban pun melaporkan kejadian yang dialami ke pihak kepolisian Kurang dari 24 jam, tim gabungan diskremium dan diskripsus Holda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di apartemen M. Ton Residen David melakukan pelaku mendapatkan plat dinas poli palsu dan pistol tersebut dari seorang remunerial E yang dibeli dengan seharga 5 juta Petunjuk informasi tersebut dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka yang pertama atas nama satu orang ya David Yulianto Laki-laki tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa Dalam keterangannya yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta Kemudian dengan penetapan tersangka tersebut perlu juga kami informasikan Terkait dengan status tersangka adalah karyawan Dan kemudian kedua orang tuanya Wira swasta Beralamat tadi sesuai yaitu adalah di Depok Baik ayah maupun ibunya Dan Jakarta, Beberata TV melaporkan Nanti caranya bisa dijelaskan Oleh penyidik atau kanit Sampai jumpa di video selanjutnya